Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel Kiki Gaming Pada video ini saya ingin sharing atau membagi ilmu Ilmu sih apa namanya Trik atau tutorial lah kita bilang tutorial untuk menggunakan handphone Untuk bisa kita mirroring ke PC Untuk bisa kita setting live streaming Gunakan HP untuk kita main Bisa live streaming Youtube, Twitch, apapun dari OBS Studio Langkahnya sangat mudah Siapkan handphone 1, Android Dan kabel audio Kita sambungkan suaranya ke PC kita Langkah pertama siapin Ya pasti HP lah harus mempunyai HP Kalau enggak nggak bakal bisa live streaming ya kan Atau main game ya Langkah pertama Kita Download dulu texture . Apapun power mirroring Nah Nih Ini Di install Berhubung saya sudah saya install Single Single Buka Oke Nah Tampilannya seperti ini Untuk Search jaringan Karena PC saya menggunakan WiFi Lebih mudah dengan WiFi untuk kita berkoneksi Jadi Dan di PC nya Kita Ketik di Google 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 HP Ini dia Untuk PC Biar mudah kalian Terkoneksi dari handphone ke PC Download lah Dia ada untuk Windows Ada yang premium Ini trialnya kita Yang free free aja lah Ya kan Hihihi Untuk low budget Setelah itu Nah Contoh ya Ini Ini kita Disconnectkan dulu Nah Nah Ini tampilannya Kalau kita udah install Nah Beginilah Untuk WiFi Connection IOS 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 Dan Android Ada tutorialnya Nah Sangat mudah loh Digunakan Apa ini Aplikasi ini Power mirror Nah Ini USB connection nya Kalau kita Pakai USB USB sih harus Diminta izin Untuk Bugging Bugging Apa itu namanya USB debug Akses Handphone kita Ini kita coba Dengan kabel ya Serialnya Oke USB Nah Kita contohkan Dengan USB Sudah terdireksi Nah Handphone nya Galaxy Note 8 Nah Ini prosesnya Sudah Langsung connect ya Kalau emang Sudah diminta izin Izinkan Ya izinkan Jangan Jangan apa tuh Denai ya Denai atau Allow lah Jadi Allow aja disitu Allow Maaf Inggris Agak kurang ya Nah Ini Ini untuk Yang USB nya Langsung bisa kita A Langsung bisa kita klik Langsung kita bisa main Di menu nya Mudah Mudah bukan Nah Kalau kamera langsung nampak Nah Ini Depan nya Nah Nampak dia Ya kan Oke Sekarang Kita menggunakan WiFi nya Nah Putuskan dulu Disconnect untuk USB Cabuk USB nya Oke Sekarang WiFi Sama juga Klik tombol tengah nya Di aplikasi WiFi nya Terkoneksi langsung Ada jaringan nya Kalau emang kita Udah install di PC Nah Disini Langsung Contohnya Langsung Phone Screen Mirroring Ya Dapat dia Kalau kita harus ada Dapat dia Kalau aplikasinya Udah terinstall di PC Kita Sudah bukan Selamat mencoba Bagi Kawan-kawan Semoga bermanfaat Maaf Videonya agak Kurang Atau Kurang bagus Atau Bicara saya ada salah Halumlah Baru pertama kali Record Kurang pede Semoga Kedepan lebih Percaya diri lagi Terima kasih Jangan lupa di Comment Share Like Subscribe Oke Thank you kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi 어두 건